Intro Kasihan kamu, Jess Kalau papa gak segera temukan Randy Papa takut keadaan kamu gak segera membaik Udah bertahun-tahun kamu seperti ini Dirawat Tapi belum juga sembuh seperti sedia kalah Apa karena selama ini tidak ada Randy yang bisa membantu kesembuhan kamu Persis seperti kata dokter Lisa Temukan dua orang itu ya Terutama Randy ya Dia satu-satunya harapan Untuk Jessy bisa sembuh Alhamdulillah Tekanan darahnya sudah normal Dan Mbak Elsa sudah gak panik lagi Saya senang melihatnya Iya dok Saya emang harus Lebih tenang lagi karena saya udah gak mau Masuk kamar busa lagi Tapi saya beneran ngelihat Roy dok Itu beneran Roy saya takut Saya takut kalau dia benci sama saya Terus balas perbuatan saya Mbak Elsa Kita gak bisa merubah masa lalu Menyesal sudah pasti Tapi gak boleh berlarut ya Berdamailah dengan keadaan Terima semua kejadian itu Menjadi salah satu bagian dari masa lalu Mbak Elsa Jadi Mbak Elsa jangan takut lagi dengan Roy ya Karena itu adalah bagian dari masa lalu Mbak Elsa Yang terpenting saat ini Mbak Elsa harus lebih fokus Dengan hal-hal yang membagi Mbak Elsa Contohnya ini Kelahiran anak Mbak Elsa Hah? Aku berangkat ke Kofisity ya Kamu kok ngelamu? Kenapa? Aku mikirin Elsa Aku juga Ini aneh sih Pak Aneh Elsa tuh gak pernah halusinasi soal Roy Kok bisa tiba-tiba Roy? Aku juga heran Kayaknya kita harus cari tau deh Kenapa tiba-tiba Elsa bisa kayak begini Kita harus cari tau penyebabnya apa Pak Kita ke Bandung ya Aku perlu bicara sama Elsa dari hati ke hati Aku harus tanya sama dia pelan-pelan Sebenernya Apa sih yang bikin Elsa kok jadi Tiba-tiba dia bisa inget sama Roy lagi Aku setuju sih Ya udah kamu ikut aku ke Kofisity Habis itu kita beralih ke Bandung Ya? Aku lupa Ya aku ambil tes dulu ya Ya aku juga ke lupaan Jangan Mas Mas Kita harus beli box bayi Kamu jangan bercanda ya Ninh Kan kamu tadi yang minta Iya tapi kan setelah dipikir-pikir Kayaknya nanti anak kita bakal tidur bareng sama kita sih Mas Ya kasihan kalau tidur bareng sama kita bertiga Kan sempit Nanti kepepet Kamu kan udah tau kamu tidurnya kemana-mana kan? Gak bisa diem Rasa iya Ya iya Dulu kamu pasang CCTV Yang paling lasak siapa? Yang gak bisa diem siapa? Coba diinget-inget lagi Kita dupetin sekarang siapa yang salah Ya kan? Udah gak usah inget-inget yang dulu-dulu Jadi kita beli nih? Beli aja ya Biar balon biru itu kalau tidur nyaman Oh ya udah Nanti tinggal pilih Selamat siang Bapak Ibu Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak Saya sama suami saya lagi nyari ini box bayi ada Oh box bayi Saya akan tunjukkan model-modelnya ya Bahkan disini juga bisa custom loh Kalau misalnya Bapak Ibu mau Mari ikut saya Iya Nah ini model-modelnya apa Bu? Silakan Ini kisah-kisah aja Wah Mas bagus-bagus banget loh Ini saya suka ini Ini Kamu kenapa? Makasih ya Kenapa? Kenapa? Seneng aja Pas suami Reina mana ada mikir-mikir kayak gini Sudah makannya Selagi sekarang bisa Kamu bisa berikan yang terbaik Buat balon biru Saya pun juga masih bisa berikan yang terbaik Kita kasih semua yang terbaik ya Gak usah dipilih-pilih buat anak Jadi mau yang mana? Terserah Saya ikut aja Saya suka yang ini Aku kalau aku mau yang itu boleh gak? Yaudah saya ngikut Ini Mau yang ini Mau yang ini? Hmm Yaudah Ini ya? Yaudah Mbak Saya mau yang ini dong Baik Pak Bu Yaudah Mas kita pilih-pilih baju Yaudah Baju sebelah mana? Sebelah sana Oh sebelah sana lagi? Yaudah Saya ditolong di ini nih Iya Iya Tapi ini bagus nih Mas ini lucu Silahkan Pak Bu Bagus juga nih Carinya tuh yang warna-warna gelap Kan anak kan laki-laki Warna donker mungkin Atau warna coklat tua tuh ada Ada tuh Ijo Ijo army Itu bagus warnanya Oke yaudah 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 Tapi aku cari yang motif ya Motif apa? Ini teddy bear lucu nih Ini nih Tiddy bear aja nih Kurang laki Cari yang laki Terus mau gambar apa? Teddy bear kan juga laki Dinosaurus Kok dinosaurus sih? Dinosaurus laki T-rex T-rex Bagus kan? Nanti anak kita takut loh mas Sama T-rex mas Ya Balon biru kan anak saya juga Saya berhak dong Untuk milihin juga Yaudah Yaudah Terserah kalau mas T-rex Mbak banyakin yang dinosaurus ya Iya mas Yang itu aja yang polos-polos boleh itu mbak Yang ini? Yang donker Yang coklat Nah Coklat tua Coklat muda Ini Army Ijo Army Boleh Kasian kamu Jess Kalau papa gak segera temukan Randy Papa takut keadaan kamu gak segera membaik Udah bertahun-tahun kamu seperti ini Dirawat Tapi belum juga sembuh seperti sedia kalah Apa karena selama ini tidak ada Randy yang bisa membantu kesembuhan kamu Persis seperti kata dokter Lisa Hai Gimana Udah bisa ketemu Randy Halo bos Saya belum dapat apa-apa info soal Randy bos Yaudah kalau gitu ada Perkembangan apa Saya mau melaporkan soal Elsa bos Sepertinya pihak rumah rehabilitasi Sudah melunak lagi sama Elsa bos Dan dia sudah boleh gabung lagi sama pasien yang lain Gitu ya Oke 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 yaudah Coba deh kamu bikin Elsa gak betah Di rumah rehab ya Kalau emang Dia gak bisa kembali ke penjara ya Coba aja bikin dia gak betah disana Ya Baik bos Sekarang saya lagi di rumah rehabilitasi Mau jalani rencana selanjutnya Oke yaudah Baik ya Sampai jumpa